Halo assalamualaikum jumpa lagi bersama saya di Faiz Pro channel yang saya hormati para subscriber dan yang saya hormati para pelanggan nasi goreng kuli handi lapan di video kali ini saya pengen menjawab pertanyaan subscriber lagi ya tentang apa manfaat minyak wijen untuk masakan dan masakan apa aja yang bisa memakai minyak wijen teman-temannya baik simak terus video ini teman-teman sampai habis agar tidak gagal paham dan pastikan anda sudah menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya dan share video ini ya baik kita akan lanjut pembahasannya setelah yang satu ini baik ya teman-teman ya minyak wijen mungkin teman-temannya sudah tidak asing lagi ya dengan bumbu masakan yang namanya minyak wijen ya seperti ini banyak macamnya tapi saya ada yang seperti ini teman-temannya jadi yang saya pengen bahas malam ini itu apa manfaatnya apa eh khasiatnya dan apa kegunaannya untuk masakan ya teman-teman kurang lebih seperti itu pertanyaannya teman-teman di kolom komentar ya teman-teman jadi saya akan jelaskan sedikit sesuai yang saya tahu ya teman-teman jadi seperti yang kalian harus tahu minyak wijen itu bumbu wajib ya untuk Chinese food teman-teman mungkin seperti pembuatan apa namanya yang tumis-tumisan untuk masakan-masakan Chinese ya saute untuk merupakan minyak wijen ya teman-teman apalagi kalau nasi goreng kalau kita jual nasi goreng pasti memakai ini kita bisa enggak pakai yang lainnya yang penting jangan skip yang ini teman-teman ya seperti itu jadi buat masakan yang lainnya banyak teman-teman buat saus-saus juga bisa saus Chinese food ya Hai seperti itu dan masih banyak lagi nanti saya akan cabarkan satu persatu ya Hai yang pertama nasi goreng tentu ya bakmi goreng Hai ah pitio goreng bihun goreng Hai dia teman-teman yang bakso pun bakso teman-teman bagusnya pakai ini ya mie ayam itu bisa juga pakai ini minyaknya harus dan wajib itu mie ayam ya kalau mau tahu rahasianya pakai minyak wijen teman-temannya jadi baik teman-teman itu harusnya nyetok di rumah walaupun yang kecil ada juga yang kecil-kecil teman-teman yang jadi kalau mau makin masak-masak tumis-tumisan itu bagus ditambahkan minyak wijen teman-temannya kalau saya bikin kayak masak apa namanya itu Hai lada hitam kepiting lada hitam saya tambahkan seperti ini biar aromanya tuh khas seperti kalau saya maka bikin bakso kuah bakso itu saya tumis dulu bawang putihnya pakai ini teman-teman tambahkan sedikit aromanya mantap apalagi kalau mie ayam ya mie ayam itu harus dan wajib banyak yang tidak tahu kalau teman-teman pengen hemat ingin kirit ya ada di video saya cari aja cara bikin minyak wijen ada itu modal Rp10.000 itu saya bikin videonya waktu minyak masih murah tapi sekarang sudah kembali murah teman-temannya bisa disampaikan kalian kalian semua bisa cek-cek video saya obok-obok video saya teman-temannya cek cara membuat minyak wijen tips hemat ya membuat minyak wijen dan juga teman-teman bisa cek-cek video saya menggunakan minyak wijen ya masakan-masakan apa aja yang menggunakan minyak wijen yang tadi selain yang tadi bakmi ayam juga menggunakan minyak wijen ya teman-temanku ya buat cireng cireng aja kalau saya bikin cireng itu saya kasih minyak wijen sedikit teman-teman seperti itu buat apa namanya Hai apa nopak coy aku tumis itu saya pakai ini juga teman-teman jadi intinya itu buat tumisan semua tumisan itu masuk kalau ini teman-teman kalau masakan-masakan yang lainnya yang masakan tertentu itu ya shot-shot seafood itu masuk Hai kalau di tempat saya sekarang ini yang merek seperti ini ya Hai nih Sengguang Heng ada logo halalnya teman-teman yang disini harganya 38.000 dan ada juga yang menjual 40.000 ya ini bukan endorse ya teman-temannya ini cuman yang saya punya seperti ini kalau yang kemarin-kemarin saya pakai merek 58 dan agak susah nyarinya teman-teman mau merek apapun yang kalian pakai yang penting ada logo halalnya ya dari ini masih mui ya teman-temannya dari ini jadi dari saya saya rasa itu aja teman-temannya jadi kalau pengen tahu lebih detailnya cek aja video-video saya nonton yang memakai minyak wijen ya teman-teman baik semoga itu menjawab ya teman-temanku yang bertanya jadi minyak wijen itu untuk tumisan wajib ya apalagi kalau kita dagang nasi goreng itu semua menu disitu memakai minyak wijen ya teman-teman baik nasi goreng mie goreng bak mie goreng capcai video goreng bingung goreng maupun mie kuah saya pakai semua itu ya teman-teman jadi sehari saya itu aja semoga bermanfaat saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat saya Pak Ispu Channel sampai jumpa di video-video berikutnya hai 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 hai